Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, mulai lagi dengan saya Mas Tio Nah, video kali ini saya akan membahas yaitu tentang Keperawatan anak Yaitu membahas yaitu Masalah Bagi kuning Atau kulitnya berwarna kuning Pada bayi Atau ekterus Pada bayi Nah, sebelum menonton video kali ini Jangan lupa untuk subscribe Dan like agar tidak ketinggalan video selanjutnya Baik, disini saya akan membahas yaitu tentang Masalah Bayi kuning Pada kulitnya yang berwarna kuning Menurut kamer Menurut kamer Nah, disini ada soal Yaitu Saya bacain ya soalnya Seorang bayi Seorang bayi perempuan berusia 17 hari Diperiksakan di puskesmas Karena kulitnya berwarna kuning Bayi tidak mau menyusu dan tidak aktif Hasil pemeriksaan menunjukkan bayi kuning di seluruh tubuh Sampai bagian pergelangan tangan dan pergelangan haki Berapa derajat ekterus pada bayi tersebut Menurut kamer A Derajat 1 B Derajat 2 C Derajat 3 D Derajat 4 E Derajat 5 Nah, saya beri waktu 10 titik ya Apa jawabannya? Nah, kita bahas ya Bareng-bareng Jawabannya Kalau menjawab Derajat 1 Nah, ini kita bahas dulu Ini kita lihat dulu Gambar Teori Menurut kamer Derajat Apa namanya Derajat Bayi Berwarna kuning Atau ekterusnya Nah, derajat pertama Kita lihat bagian Kepalanya Derajat 1 Yaitu kuning pada area Kepala Dan leher Yang B Derajat 2 Yaitu Yaitu Kuning sampai Badan atas Sampai Ke Kumbi Likus Nah, itu Derajat 2 Selanjutnya Derajat 3 Yaitu Kuning sampai Bagian Bawah Atau Sampai Area Lutut Dan Siku Nah, itu Derajat 3 Yang Derajat 4 Yang Derajat 4 Yaitu Kuning sampai Pergelangan Tangan Dan Pergelangan Kaki Nah, itu Derajat 4 Dan Derajat 5 Yaitu Kuning sampai Terlapak Tangan Terlapak Tangan Dan Terlapak Kaki Nah, pada Kasus Ini Kuning sampai Di Pergelangan Tangan Dan Pergelangan Kaki Nah, jawabannya Yaitu D Yaitu Derajat 4 Yaitu Karena Disitu Kita Galis Bawahi Yaitu Kuning Sampai Pergelangan Tangan Dan Pergelangan Kaki Nah, itu Pembahasan Yaitu Tentang Keperawatan Anak Tentang Ektirus Atau Kekuningan Pada Baji Atau Pada Kulit Baji Yang Berwarna Kuning Nah, semoga Video ini Bermanfaat Jangan lupa Untuk Subscribe Dan Like Agar Tidak Ketinggalan Video Selanjutnya